Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas tools-toolsnya di Adobe Illustrator Tools yang pertama yaitu Pen Tool Nah disini teman-teman bisa langsung aktifkan disini Pen Tool atau tekan huruf P pada keyboard Nah gunanya Pen Tool ini teman-teman bisa berkreasi membentuk ya shape apapun itu ya bebas ya Tinggal di klik drag-klik drag seperti ini yang teman-teman lihat di layar Oke dan kita disini akan membuat contoh logo disini aku udah ada contoh logonya Kita akan buat ya misalnya huruf M yang ada pada logonya Teman-teman tinggal klik sekali kemudian klik dua kali disini klik sekali Oke sudah sesimpel itu aja teman-teman Nah disini tinggal tutup ya Jadi kalau kita buka satu path atau disini jalur-jalur Pen Toolnya teman-teman Terakhir bisa klik di titik yang awal kalian tadi untuk menutup keseluruhan pathnya Atau keseluruhan jalur Pen Toolnya teman-teman Nah disini aku mau kasih tips sedikit ya buat teman-teman yang mau belajar pakai Pen Tool Disini teman-teman bisa tekan control pada Windows atau comment pada Mac ya Kemudian klik di salah satu titik ya anchor pointnya atau titik Pen Toolnya Kemudian tetap menekan comment atau control tinggal geser Nah ini gunanya untuk teman-teman bisa langsung menggeser satu point atau satu titik ya Pen Toolnya Jadi enggak harus lagi ganti tools ya Terus pilih lagi titiknya enggak Jadi dengan tekan control langsung teman-teman bisa memindahkan atau mengubah-ubah bentuknya Kemudian kalau teman-teman klik lama pada Pen Toolnya Disini ada add anchor point tool dan delete anchor point tool Nah kita ke add anchor point tool dulu Disini gunanya teman-teman bisa menambah satu titik ya di antara titik-titik yang sudah ada Misalnya ini ada teman-teman bisa lihat kan ada dua titik satu disini satu disini Nah kita mau gunakan add anchor point tool untuk menambahkan titik di tengah-tengahnya Kita klik sekali kemudian teman-teman bisa geser disini dengan direct selection tool atau tekan huruf A Tinggal teman-teman geser aja Nah seperti itu ya Jadi teman-teman bisa menambah titiknya Kalau teman-teman mau menghapusnya untuk mengembalikan bentuknya tadi seperti semula Teman-teman tinggal pilih delete anchor point tool atau tekan tanda minus atau kurang pada keyboard Kemudian klik titik yang mau kalian hapus Nah yang terakhir teman-teman bisa membuat bentuk kurva atau lengkungan dengan menggunakan disini ada kurva tour tool Nah ini turunan dari pen tool juga Bentuknya seperti teman-teman lihat di layar Tinggal teman-teman klik langsung drag aja pada satu sisi bagian dari shape kalian atau bentuk kalian Misalnya aku mau buat lengkung di sisi sini Tinggal klik sekali dan langsung drag Nah oke klik sekali langsung drag Klik sekali langsung drag Nah disini teman-teman bisa membuat bentuk-bentuk lengkungan-lengkungan atau kurva Tools berikutnya yang sangat-sangat sering aku gunakan adalah wireframe Ya ini bukan kita berbicara UIUX ya Nah di Adobe Illustrator juga kita bisa membuat wireframe Tepatnya itu display ya tampilan wireframe itu hanya kelihatan kerangkanya saja Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini teman-teman Kita lihat di layar disini ada bentuk yang tadi kita buat ya Kita sering sekali mau menyamakan di belakangnya itu kan ada grid ya Kotak bantunya disini teman-teman bisa lihat ya kotak bantu Dan kita mau mengarahkan titiknya ini anchor point 1 ini Di tepat pada kotak-kotak grid yang di belakang Kita mau gesernya tapi gak kelihatan kan? Karena stroke-nya ini ketebalan ya Karena maksud aku stroke ini adalah garis hitamnya itu ketebalan teman-teman Nah ini ya Jadi kita mau geser dan kita mau lihat di belakangnya itu seperti apa Nah teman-teman tanpa harus mengurangi besar stroke-nya Teman-teman bisa tinggal tekan ctrl Y pada Windows atau command Y pada Mac OS ya Kita tekan dan tampilannya hanya garis-garis saja doang teman-teman Ya seperti ini Jadi semua shape atau bentuk vector yang ada di Adobe Illustrator Langsung kelihatan wireframe atau tulang-tulang saja ya teman-teman Kita tekan lagi Ctrl Y Nah akan seperti itu Nah jadi disini kita bisa geser teman-teman Kita udah kelihatan kita bisa geser ya Geser Sesuai dengan titik yang ada Nah setelah itu kita non-aktifkan wireframenya lagi Udah Oke udah selesai ya teman-teman Nah ini berguna juga kalau teman-teman disini sudah terlalu banyak shape Misalnya kita akan copy ya Nah ini aku udah copy dan paste ya Jadi terlalu banyak objek yang berada di satu tempat Nah teman-teman bisa menggunakan ctrl Y untuk membuatnya lebih simple Jadi teman-teman tahu yang mana objek satu yang mana objek lainnya Dan teman-teman bisa melakukan edit atau update pada shape-shape tersebut Dengan menggunakan wireframe yang terlihat lebih simple Nah terus berikutnya yang sangat-sangat sering aku pakai Dan ini pasti gak akan ketinggalan yaitu shape tool teman-teman Shape tool itu di Adobe Illustrator ada beberapa Ada rectangle tool atau untuk membuat bentuk petak atau persegi Kemudian ada rounded rectangle tool Dia bentuk persegi juga tapi di pinggirannya itu ada radiusnya ada curvenya Kemudian ada ellipse tool atau lingkaran Polygon tool, star tool, dan flare tool Disini kita akan coba bentuk rectangle ya Jadi kalau teman-teman lihat disini ada bentuk huruf M di logonya Dan ini bisa kita buat dari shape tool atau dari rectangle tool Contohnya seperti ini ya Disini aku buat aku klik sekali Aku aktifkan rectangle toolnya Terus aku klik sekali pada adboard Kemudian disini aku buat mau berapa besar persegi yang aku butuhkan Tinggal di enter aja Nah ini dia Oke selanjutnya Aku bisa rata tengahin disini Oke kita mau bentuk huruf Mnya Dari mana ya di antara Mnya ini kan sebenarnya ada titik ya Seharusnya kan dia lurus tuh ya Tapi karena ditambah titik dia bisa ke bawah ya Oke jadi disini kita juga akan menambahkan satu titik di tengah-tengah rectangle nya Supaya bisa kita tarik ke bawah seperti huruf M Nah disini kita bisa menggunakan add anchor point tool Ya langsung klik disini untuk menambah titiknya Atau teman-teman bisa menggunakan langsung pen tool nya aja Aktifkan pen tool Kemudian ini pastikan kalian pilih dulu ya Kalian pilih dulu rectangle nya Kemudian disini aktifkan pen tool Kemudian klik pada bagian tengah-tengah rectangle nya disini Oke setelah itu dengan menggunakan control atau command Kita klik aja sekali kemudian drag ke bawah Oke ada kelihatan huruf Mnya teman-teman ya Oke selanjutnya kita mau geser sudut yang ini Ya karena ini huruf Mnya seharusnya itu kan seperti ini Ya tapi aku geser sudutnya itu ke agak dalam sedikit Oke disini aku menggunakan control atau command Aku pilih satu point nya yaitu point titik sisinya itu Kemudian aku geser ke dalam sedikit Oke next untuk sisi yang berikutnya Aku geser lagi ke dalam sedikit teman-teman Oke seperti itu sudah kelihatan Nah untuk selanjutnya kalau kita mau buat titik huruf M lagi yang disini Oke berarti kita harus menambahkan beberapa titik ya Satu dua tiga oke Jadi kita akan tambahkan lagi teman-teman Oke disini kita akan tambahkan Kita menggunakan pen tool juga ya Kemudian kita klik sekali satu dua Sorry Dia harus tepat berada di garisnya ya teman-teman Dua tiga oke Nah sebelum aku naikkan aku pastikan dulu jarak antar titiknya ini sama teman-teman Jadi gak ada yang sedikit lebih sempit Ada yang lebih lebar gak ada ya Jadi aku mau pilih dulu semua Aku drag aja semuanya nih Atau aktifkan disini dulu direct selection tool Kemudian aku drag semua titik yang ada disini teman-teman Kemudian disini aku pilih yang ini teman-teman Horizontal distribute center Aku pilih Nah dia sudah otomatis itu jarak antar titiknya sama Gak percaya ya Kita coba geser sedikit Seperti ini Oke Kita pilih semuanya Kemudian kita ulang disini pilih Horizontal distribute center Nah dia akan otomatis sama Selanjutnya kita bisa naikkan Disini kita naikkan Satu dua tiga empat lima enam tujuh Nah kita ini naikkan sepuluh Satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh Atau berapa terserah kalian Nah selanjutnya kita tinggal tambah satu lagi Ya disini satu Disini satu Kemudian gunakan control atau comment pada keyboard Udah tinggal di drag aja teman-teman Oke Kita di drag lagi Oke Jadi ya Jadi ya teman-teman Tinggal kalian edit aja Supaya retouch ya Retouch sedikit lagi supaya mirip dengan aslinya Oke Nah dari sini kita bisa lihat Dari bentuk persegi Kita bisa membentuk huruf M Nah semakin menarik pembelajaran kita kan Kita lanjut ke tools berikutnya Tools atau fitur berikutnya Yang sering dan sangat-sangat sering Aku pakai adalah Smart Guides Jadi teman-teman tinggal klik menu view Disini pastikan Smart Guides itu tercentang Nah gunanya apa? Gunanya kita bisa menggeser Ya atau melakukan layouting Itu dengan lebih mudah Contohnya disini ada dua objek Dan aku pengen meletakkan Tanda panah ini Ya atau segitiga ini Ke tengah-tengah dari huruf M Teman-teman perhatikan Itu ada garis huruf Garis Vertikal ya Yang menandakan bahwa ini Kalau ada garis vertikal Itu udah pas di tengah-tengah Huruf M nya teman-teman Oke Dan kalau aku geser lagi teman-teman Lihat ada garis pink Ya Horizontal Itu menandakan berarti Dia jarak Ataupun tingginya itu Udah sama Teman-teman disini Oke Sebentar Ini karena terganggu dengan ini Kita cut dulu Nah ini kita bisa geser ulang Oke Kita geser ke bawah Nah Kalau udah ada garisnya itu Berarti dia sudah sama Secara horizontal itu sudah sama teman-teman Dari ujung ini Ke ujung sini Itu udah sama Oke Dan kalau kita mau ngatur jaraknya secara vertikal Teman-teman tinggal geser aja Sampai Garis vertikalnya muncul tuh Nah Ini berarti sudah pas berada di tengah-tengah secara vertikal Teman-teman Oke Jadi layouting atau Menata ulang tata letak dari Shape atau bentuk-bentuk vektor kita Itu jadi lebih mudah Tools berikutnya adalah Type Tool Nah Untuk mengaktifkannya teman-teman Tinggal klik ya disini Huruf T Atau tekan T aja pada keyboard kalian Oke Klik sekali pada keyboard Kalian bisa ketik gitu Ya Kalian bisa ketik Atau aktifkan lagi T nya Kalian bisa klik dan drag Nah disini akan ada satu kolom Dan kalian bisa Membuat tulisan di dalam kolom tersebut Oke Tapi disini aku mau kasih tips ya Mungkin disini teman-teman yang baru belajar Bingung ya Gimana cara buat Logo badge ya Badge logo Yang bentuknya itu kan seperti lingkaran misalnya Dan tulisannya itu berada di lingkarannya Nah Seperti apa buatnya Disini teman-teman bisa Buat dulu lingkarannya Shape dasarnya Disini aku buat transparan Kemudian klik lama pada Type Tool Kemudian disini teman-teman bisa Pilih Type on Path Tool Ya Kemudian disini klik aja sekali Ya Klik aja sekali Dan teman-teman bisa tulis tuh Misalnya Contoh logo Dan disini aku besarin Dari properties nya disini Aku buat 96pt Nah udah kebaca Disini aku buat Poppins Oke teman-teman Nah dia bentuknya melingkar Nah gimana kalau kita mau Mengubah posisinya Tapi tetap berada di jalur lingkarannya Teman-teman disini lihat ya Kalian bisa lihat Kalian bisa perbesar Disini ada 2 garis Garis yang pertama itu menandakan Awal atau titik Mula dari Type Tool nya Atau Text nya Nah garis yang terakhir itu adalah Menandakan akhir dari Text Tool nya Nggak percaya Kita coba Nah berakhirnya disitu Teman-teman ya Oke Berakhirnya disitu Jadi kita mau geser Kita mau geser Garis akhirnya itu Dan garis awalnya Sehingga Posisinya itu berada pas Di tempat yang kalian inginkan Misalnya kita geser ke tengah Ini juga kita geser tengah Oke Pada mungkin Ini di Adobe Illustrator 2021 Kalian bisa gesernya dengan Move Tool ya Atau disini apa sih namanya Selection Tool Mungkin kalian yang CS4 atau CS6 Kalian harus mengaktifkan dulu nih Direct Selection Tool Baru bisa menggeser-geser ini ya Oke Kemudian disini aku geser lagi Yang Yang garis Atau titik awalnya Nah sudah ya Tinggal kita buat disini rata tengah Supaya tulisannya itu berada di tengah-tengah Antara titik awalnya yang disini Dan titik akhirnya disini Nah dia berada di tengah-tengah ini teman-teman Oke Kalau kita mau geser ini ke dalam Gampang ya teman-teman Gampang Disini kalian bisa buat Ini ada garis ya Ini garis Ingat ya Ini garis awal Ini garis akhir Dan teman-teman cari garis Di luar itu Nah disini ada garis di luar itu kan Tinggal kalian tarik tuh Dari luar ke dalam Nah Udah ya Kalian Tulisannya udah berada di dalam lingkaran Tinggal kalian Atur posisi ulangnya Dari garis yang sama disini Ya Berada di seberang tulisannya Kita tinggal geser Tarik aja Mau dimana tulisannya Misalnya di bawah kan Oke Sampai garis pinknya muncul Itu smart guides nya Berarti itu udah pas di tengah-tengah Kita lepas Selesai Teman-teman Jadi Tulisannya itu Gak bisa keluar dari jalur lingkarannya Cukup mudah Atau susah Kalau ada yang bingung Jangan lupa tulis pertanyaan kalian Di kolom komentar Tools berikutnya adalah Shape Builder Tool Nah untuk mengaktifkan Shape Builder Tool Teman-teman tinggal tekan Shift M Pada keyboard Nah itu udah otomatis Nah gunanya ini adalah Untuk Memotong Atau mengedit-edit Atau mengubah Suatu bentuk objek Langsung aja kita coba ya Nah disini kita buat Satu persegi Kita buat ini berwarna aja Oke disini kita buat Lingkaran Oke kita ubah warnanya Jadi warna Merah Kemudian kita buat lagi Lingkaran satunya lagi Kita buat warna hijau Oke Nah Dari semuanya ini Kita mau ngedit teman-teman Ini kita pilih Ya semuanya Kita dengan selection tool Kita pilih semuanya Kemudian aktifkan Shape Builder Tool Dengan tekan Shift M Oke Nah Secara default Di teman-teman Lihat di kursor Itu ada tanda tambah Ya Ada tanda tambah Di kursor tuh Ada Nah kursor tanda tambah ini Secara default itu Untuk menggabungkan Semua objek itu menjadi satu Yang kalian seleksi Misalnya ini ya Kita drag Ini tanda tambah ya Ini tanda tambah ya Kursornya Maka semua yang kita drag itu Akan menjadi satu objek Nah Dia akan gabung Oke Nah kebalikannya adalah Tanda kurang Cara memunculkan tanda kurangnya Adalah dengan Tekan ALT Pada keyboard Ya Windows Atau tekan Option pada Mac Ya Nah maka kursornya akan Menjadi tanda kurang Nah disini gunanya untuk Menghapus Objek Atau area yang kalian seleksi Misalnya tanda kurang Aku tekan ALT Kemudian drag Area yang aku Pengen hapus Sudah Oke Nah ini sangat berguna sekali Biasanya kita kalau mau Hapus-hapus itu Pakai Pathfinder kan Nah disini ada Pathfinder Kalian bisa Pilih beberapa Pilihan yang kalian Mau ya Untuk menghapus objeknya Tapi kadang kan Gak leluasa kan Nah untuk Supaya lebih leluasa Kita menggunakan Shift M Atau shape builder tool Kita bisa Pilih area mana yang mau kita hapus Terus area mana yang mau kita gabung Bukan jadi satu Udah Selesai sesimpel itu Oke itu aja untuk video kali ini Tools mana yang paling sering kalian gunakan Silahkan tulis Tools kalian itu Di kolom komentar di bawah video Atau jangan-jangan Ada yang baru tau ya Toolsnya ya Yang tadi aku sebutin Oke Jangan lupa share video ini Ke teman-teman desainer lainnya Ke grup-grup desain kalian Ke social media kalian ya Oke itu aja teman-teman Terakhir sebagus-bagusnya desain Ada aja yang gak suka Seja jelek-jeleknya desain Tetap ada aja orang yang suka Jadi mau desain kalian bagus Atau jelek Jangan pernah takut berkarya aku Oke 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 Terima kasih.